Hi girls, welcome back to my youtube channel Hari ini aku akan bikin tutorial Dan juga mereview face palette Dari Salsa Yaitu Salsa Rhapsody Ashiro palette ini harganya murah banget guys Jadi kalian harus banget nonton Oke kalo gitu Tanpa berlama-lama lagi Kalo kalian pengen liat kayak gimana sih Tutorial dan reviewnya Keep on watching Di sini aku udah pake lipstick Ini lip linernya Rimmel London Yang gak tau namanya apa Udah ilang tulisannya Terus aku pake L'Oreal Paris Yang 116 Eye Explore Dan ini kayak lip tint gitu Apa lipstain gitu ya Dari Perfect Diary Yang H16 Warnanya coklat plump gitu Aku ombre di tengahnya Karena muka aku udah bulet banget Kayak donat gula Kita langsung aja ke contour meng-contour ya Sebelum kita pake eyeshadow Soalnya aku gak tahan liat muka aku yang kayak gini Flag banget kayak gak ada hidungnya tau gak sih Jadi mari kita ke bronzernya terlebih dahulu Tapi kalo kalian liat ya Di sini warna bronzernya itu Ini warna bronzernya orange guys Jadi harusnya tuh aku gak boleh Pake warna bronzer kayak gini Ini kalo di kamera keliatannya dia lebih agak cool tone ya Tapi di kehidupan nyata Ini tuh warnanya orange banget Dan gak seharusnya aku pake warna orange Karena untuk kulit cool tone kayak aku gini Harusnya pake yang agak ke abu-abu Tapi karena kita cuma punya ini Jadi marilah kita coba Bismillahirrahmanirrahim Aku mau pake warna yang Kayak warna yang ini dulu Coba apakah dia pigmented Keliatannya sih pigmented Karena ini di brush tuh Ntar aku agak takut nih Oke Aku lebih baik tuh pelan-pelan aku build Daripada kalo udah jadi Malah kekencangan gitu warnanya Jadi aku mending pelan-pelan aja Ini tulisannya bronzer ya Tapi malah warna konturnya disini Lebih orange lagi guys Ternyata dia gak sepigmented itu Aku sendiri yang ketakutan Ini kita harus ambil agak banyak ya ini ya Baru Nah kayak gitu Baru kelihatan Aku juga selalu Pake di bagian dahi Karena aku suka Kalo muka aku tuh bronzy-bronzy Dan gak terlalu putih Manusia gitu ya Yang putih pengen coklat Yang coklat pengen putih Masih pake warna yang sama Aku mau kontur hidung aku Not bad lah ya Sekarang aku tuh pengen cobain warna konturnya Tapi kok agak ngeri-ngeri sedap ya Pake jangan Pake jangan Tapi kan mau nge-review buat kalian Jadi yaudahlah kita pake aja Kalo emang gak bagus Gapapa juga kan Memang agak sedikit merah sih Ini warnanya Kalo kulit sawo matang sih Oke-oke aja loh pake ini Cuman memang kulit aku Harusnya gak boleh ya Pake warna-warna kayak gini Ini terlalu warm But it's okay Sekarang kita langsung aja Ke blushnya Cuman Asli ini tuh agak ngeri-ngeri sedap Soalnya warna blushnya Kayak gini loh Merah Ke orange Ke bata Kayak tua banget Gitu di pipi aku Gimana ya Yaudahlah coba aja Kita cobanya pelan-pelan dulu kali ya Tapi mungkin juga lucu loh Aku pake warna kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini sedikit aja udah Super duper pigmented Jadi kalo kulit kalian terang Kayaknya harus hati-hati Pake blush ini Tapi lucu warnanya Oke ini kayaknya Merah banget Aku pakenya kebanyakan gak sih Kebanyakan guys Tapi yaudah Gak papalah ya Anggep ini emang Tema makeup kita hari ini Tema blush on yang kemerah-merahan Sekalian aja aku seberangin Sampai ke idung-idung Biar lucu Lucu sih Oke sih Aku suka sih Ya kan Gimana Lucu gak sih Aku sih suka It's okay walaupun kemerahan Mari kita menuju ke eyeshadownya Disini Aku udah pake eye primer Saking was-wasnya Takut kalo Eyeshadownya warnanya gak keluar Tapi ya Disini tuh aku bingung Karena gak ada warna transisi Warnanya tuh Langsung Warna-warna shimmer Disini adanya warna shimmer Terus warna mattenya tuh Bener-bener terlalu gelap Jadi aku mau ambil warna transisinya Dari yang ini aja Kayaknya lucu juga sih Buat warna transisi Oke Warnanya keluar sih ini Tuh Ya kan Aku sih suka Aku akan bleberin dikit Ke atas gitu Karena emang style eyeshadow aku Kayak gitu guys Sekarang kita lanjut Ke warna yang lebih tua Aku mau pake warna yang ini Nih aku pake warna yang ini Untuk lebih deep lagi gitu loh Terus ujungnya seperti biasa Aku juga agak blend-blend Ke atas Biar dapet efek foxy eye gitu Oke loh ini Gak nyangka loh aku Wow Sekarang aku mau pake warna yang ini Buat di bagian tengahnya Warna ini nih Buat di bagian Tengah mata Kayak Gak begitu keluar gitu loh guys Jadi Udah aku kerok-kerok Yang namanya palet murah ya Namanya juga eyeshadow palet murah Udah lah ya kita harus terima Dan harus move on Oke Kita lanjut aja deh Ke warna yang satunya Lanjut aja langsung pake warna yang gold ini Oke warna ini Aku mau taruh dari bagian depan gitu Agak ke tengah Nah ini lebih keluar sih warnanya Ketimbang yang tadi tuh Ini kayak semi-semi cut crease gitu Nah ini keliatan sih Di kamera juga keliatan Kalau yang tadi kayak mendem gitu loh warnanya Di tangan juga mendem sih Coba kita pake tangan Apakah ada Perubahan atau sama aja Sama aja guys Udah lah lanjut Buat bagian bawang mata Aku mau pake warna transisi yang tadi Warna ini dulu Kayak aku baur dulu Lanjut pake warna yang paling gelap banget Dari palet ini Warna yang ini nih Warna yang ini Langsung aja aku taruh Di bagian Deket-deket Bulu mata Cakep sih Gimana menurut kalian guys Oke gak Nah ini Seperti biasa Kayak belek artis itu Aku mau pake warna highlighter Jadi highlighter yang ini Akan aku taruh di inner corner What do you think guys Aku sih suka Makeup matanya udah kayak gini Sekarang langsung aku pakein eyeliner Ini aku udah pakein Ini aku udah pakein bulu matanya artisan pro Yang nomor 1712 Udah pake mascara juga Bawah matanya mau aku tambahin eyeliner coklat aja Jadi kesannya smokey gitu Tapi gak terlalu smokey ya Aku cuma biar gak kosong aja sih Wow cantik banget Oke aku akan kelari mata satunya And then I'll be right back Makeup matanya udah selesai dua-duanya Gimana Menurut kalian Aku sih suka banget Sekarang kita lanjut ke highlighternya Kalo di pen Keliatannya dia gak terlalu blinding sih Tapi mari kita coba di wajah aku Sesuai dugaan aku guys Ini gak terlalu blinding Which is kayak agak sedikit eyeshadow Cuman yaudah lah ya Ini kan murah Terus tekstur di wajah aku tuh langsung keliatan gitu Tapi di kamera bagus Cuman kalo kalian ketemu aku langsung Ini gak oke sih Biasa aja gitu loh Tapi untuk harga segini Yaudah lah ya What you wish for Ini di kamera keliatan bagus Karena lighting aku banyak Jadi kayak mantul-mantul semua Makanya muka aku keliatan glowing banget Tapi in real life Gak kayak gini sih Aku harus jujur kepada kalian ya Sekarang aku juga mau taruh di hidung Sama disini Aku pengen tambahin blushnya sedikit Jadi tema kali ini Makeupnya agak-agak fall gitu ya Warnanya Lucu sih Oke Jadi aku sengaja gelapin lighting aku Biar kalian bisa ngeliat ya Kalo ini adalah Warna highlighternya Ini warna blushnya Yang tengah ini adalah Warna eyeshadow-nya Ini warna bronzer dan contour Ini perbandingannya ya Ini warna di paletnya Dan ini warna di tangan Kayak menurut aku sih Kurang pigmented ya Tapi karena murah Jadi ya kalian Kayaknya harus terima deh Ini lighting aku Aku kembaliin jadi normal lagi Nah dia tuh Sesoft ini loh warnanya Aku gak tau kalo di kulit yang Sao matang Apakah ini akan keliatan Tapi ini di kulit aku Yang lumayan agak terang Kayak gini warnanya guys Nah yang aku sebel Ini kan warna cantik banget ya Warna ini Warna ini tuh super pretty Di pennya Tapi begitu aku Oles ke tangan aku Kayak Aku harus neken banget Baru dia keluar Tapi kalo aku Olesnya gak terlalu teken Normal-normal Kayak eyeshadow aku lainnya Gak keliatan guys tuh Jadi aku harus bener-bener Korek Korek banget Sampai agak ngerusak Eyeshadownya Terus teken banget tuh Tekannya harus sampe kayak Gitu Baru dia keluar Makanya tadi di mata tuh Kayak gak keliatan gitu loh Nah sedangkan Yang aku butuhkan itu Kalo Ditaruk di mata tuh Keliatan gitu Kan gak mungkin kita Di mata kita Teken sampe Segitunya Ngerti gak sih Kalo di mata kan paling gak Kita cuma bisa kayak gini doang Tekanan kita Karena mata kan lembut juga ya Gak sekeras ini Gak ada tulangnya gitu loh Tapi ya sudahlah ya Yuk kita move on Ke eyeshadow palette satunya Nah ini palette yang amber Emang menarik ya Kalo diliat Warnanya kayak cerah-cerah gitu Tapi aku bingung banget Kenapa bingungnya Nah ini ya Ini tuh bener-bener Orange Agak Wartel Agak Gimana gitu Ini gak mungkin Ini bisa jadi bronzer Apalagi di skin tone aku Yang agak terang ya Ini bakalan super-duper orange Se-orange baju aku gitu Kayaknya tapi Lebih ke kuning tonenya Ini malah Jadi gak mungkin Bisa aku pake Ini mungkin malah Lebih kayak blush Terus ini Adalah Blushnya guys Coba Ini bener-bener Merah loh Merah cabai Kayak aku bingung nih Kalo jadi blush Kayak gimana Merah cabai begini Terus ini highlighternya Which is aku gak terlalu suka Karena mendem banget Menurut aku gak ada Blinding-blindingnya Sama sekali Dan ini warna eyeshadow-nya Juga Tiba-tiba ada pink Tiba-tiba ada orange Ngojreng Jadi Aku gak mau pake palette ini Di mata aku Karena aku gak begitu tertarik Dengan varian warnanya Tapi aku akan swatch Di tangan aku Supaya kalian bisa liat ya Oke kita langsung aja Ke swatchesnya Di tangan Nih Ini yang swatches di tangan aku Dan ini di palette-nya ya Bisa kalian liat Ini kan Warna highlighternya tuh Pink banget Pink tua malah Jadi menurut aku Kalo di skin tone aku Bakalan lebih kayak eyeshadow Terus ini Blushnya warnanya Bener-bener kayak Merah cabai guys Kalo diliat langsung Terus ini warna goldnya tuh Gak keliatan Ini orange-nya keliatan Dan bagus Warna-warna sunset gitu Terus ini pinknya Di aku sih gak keliatan Aku gak tau Apakah karena skin tone aku Terlalu terang Terus ini Dua warna Ini keliatan Dan pigmented Satu warna Eyeshadownya ini Tidak terlihat Dan ini warnanya nampol Dan sebelahnya juga nampol Tapi agak patchy Dan ungu-ungu gitu Terus ini warna Bronzer dan warna Contour Coba Mana ada warna Bronzer dan Contour tuh kayak gini Ini kayak kekuning-kuningan Dan ini orange banget Tapi dari segi Packaging Ini W-O-W B-G-T Gila ya Tuh bisa kalian lihat Kalau mereka tuh menaruh Effort Menaruh Design yang sangat bagus Karena Mana yang kasih palet Rp40.000 Sebagus ini gitu Rp30.000an Kalau lagi discount guys Ini parah banget Secara packaging sih Aduh Bagus 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 Banget Biasanya ya Kalau palet semurah ini tuh Gak ada boxnya lagi Tapi ini ada guys Jadi eyeshadow palet ini tuh Ada dalam box lagi Coba Modalnya berapa ini guys Otak pengusaha aku Langsung kayak mikir gitu Modalnya berapa Untungnya berapa Makeupnya udah selesai Langsung aja kita Ke pendapat aku Soal palet ini Dari segi harga Memang eyeshadow ini tuh Super-duper murah banget guys Ini sekarang di Shopee Harganya kayak Rp40.000an Rp40.000an Rp45.000an gitu Tapi kemarin Waktu 11-11 Ini harganya Gak nyampe Rp40.000an Pokoknya Rp30.000an Berapa aku lupa Rp35.000an Atau Rp36.000an gitu Jadi dari segi packaging Emang dia Keren banget Aku udah gak bisa ngomong lagi Seperti tadi kita sudah bahas Packagingnya gila Keren banget Bagus banget Gak bakalan nyangka Kalau ini tuh Palet murah gitu Dari warnanya Dari desainnya Dan juga kita kayak Dapet box lagi gitu Tapi Tapi Dari segi teksturnya Aku tuh bingung Aku tuh gak mungkin Ngasih bad review Karena Ini harganya murah banget guys Ngerti kan Aku tuh dilema Aku mau bilang palet ini Gak bagus Tapi Ini Rp40.000an gitu loh Kayak tega banget sih Rp40.000an Dibilang gak bagus Tapi Sisi Perfeksionis aku Mengatakan Kalau aku itu Maunya eyeshadow itu Harus begini Facepal itu harus Harus Sempurna Harus bagus gitu loh Jadi Dari sisi Harganya Aku Memang mengakui Ini Murah Banget 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 Tapi Dari segi Tekstur Mohon maaf Aku Kurang Begitu suka Bukan berarti Gak suka sama sekali No Tapi Aku agak sedikit Gimana gitu Sama teksturnya Kayak sayang gitu loh Mungkin Kalau harganya Dinaikin sedikit Tapi teksturnya Diperbaiki Ini akan Lebih bagus lagi Karena sayang aja gitu Kalian mengeluarkan Rp45.000an Tapi kalau Yang bisa dipakai Cuman setengahnya Banyak warna yang gak keluar Terus warnanya gak cocok Buat skin ton orang Asia Kayak sayang banget aja gitu Tapi kalau cuman buat koleksi Atau buat lucu-lucuan Buat coba-coba It's okay Itu Hak kalian Buat cobain palette ini Karena selera tiap orang Beda-beda Aku itu mungkin terlalu Banyak mau ya Terlalu maunya Gini-gini-gini Gitu loh Sedangkan Harganya gak memungkinkan Untuk semua Tuntutan aku tadi Oke segitu dulu Reviewnya dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa di like videonya Follow instagram aku Dan subscribe ke youtube channel aku Have a next day Bye bye Mwah Mwah Terima kasih.